Oke teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya, Salam Bocah Duren. Oke teman-teman, sekarang saya mau berbagi pengalaman. Karena mungkin teman-teman juga akan mengalami hal ini dan mungkin baru akan mengalami hal ini ya. Sebentar lagi kan musim kemarau pasti teman-teman sudah memperhitungkan penampungan air ya. Nah disini saya mau berbagi pengalaman mengenai dua contoh penampungan air ya. Yang pertama ini kolam bak mandi, bukan kolam bak mandi ya, kolam ikan. Yang kedua adalah toren atau penampungan toren ya. Nah yang harus teman-teman ketahui yang pertama, kita dari budget dulu ya. Nah ini bikin kolam ini panjang 8 meter, lebar 3 meter, tinggi 1 meter up. Kurang lebih menghabiskan biaya ya dengan upah dan lain-lain itu 13 sampai 15 juta ya. Karena biayanya ini, batanya ini di, di naunnya tete sebut teman Erick. Di dobel ya, tuh lebar. Nah ini bisa menampung kemarin saya pakai tanki yang 5.000 liter. Berarti kurang lebih 7.000 sampai 8.000 liter. Budgetnya tadi 13 sampai 15 juta. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini ketika air banyak, dikasih ikan. Indah di kebun, bikin betah di kebun. Lanjut, enak dipandang. Apalagi kalau ada keluarga main, anak-anak main, enak dipandang. Itu ya kelebihannya. Kekurangannya, sering bocor. Jadi teman-teman harus sering, nih. Saya ini yang kedua kalinya ini nambal ini ya. Ini bocor. Nah itu, yang pertama penampungan air. Dan kekurangan yang ketiga, ngabisin lahan. Ya, ini ngabisin lahan. Karena apa ya? Ini kan permanen, teman-teman. Lahannya segini ya udah permanen di sini aja. Yang kedua, ini adalah torrent. Nah, torrent ini kalau merek pinguin itu harganya 8, sekian. 5.000 liter. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini bisa dipundah-pindah, teman-teman. Jadi kalau bosan di sini, pindah ke sana. Bosan lagi, pindah. Dan ini jarang bocor kelebihannya ya. Lanjut kelebihan yang kedua. Nggak olok di lahan. Ya, karena ini kan tingginya hampir 1,7 meteran ini. Hampir 2 meter malahan. Ya. Nah, dan ini cuman kapasitasnya hanya 5.000 liter. Jadi kalau misalkan yang ini tadi budgetnya 13 sampai 15. Yang ini udah dapet 2 kali lipat yang itu kapasitas airnya ya. Ini kurang lebih kalau budget segitu dapet 2 torrent kan. Apalagi kalau torrentnya bukan merek pinguin itu harganya bisa lebih mudah lagi. Jadi teman-teman silahkan mau pilih yang mana sesuaikan dengan visi-visi teman-teman. Kalau mau satu-satu silahkan pilih yang mana dulu ya. Kalau mau yang low budget pilih torrent dulu. Kalau mau keindahan pakai penampungan air ya. Karena ini kalau airnya bening terus ikannya banyak. Waduh indah betah di kebun. Tapi kalau ini makan ngalangin pemandangan kalau torrentnya sebenarnya ya. Kecuali di simpannya di pojokan ya. Salam petani durian mudah-mudahan. Kita selalu diberikan rizki oleh Allah. Dikasih hujan satu minggu sekali. Supaya pohon durian kita tetap sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam bocah durian. Joss mantap. Terima kasih telah menonton.